Depresi, anxiety, dan semua teman jahatnya itu ada dan tak terlihat. Mereka bersembunyi bagai awan gelap takasat mata yang mengikuti kemana-mana. Dan saat aku menceritakannya kepada temanku, mereka bilang, itu tidak ada. Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip universal, terintegrasi, dan tidak ada yang ditinggalkan. Ada total 17 tujuan yang ditargetkan dicapai oleh negara-negara anggota PBB termasuk di dalamnya Indonesia. Dari 17 tujuan tersebut, pada target ketiga mengenai kesehatan dan kehidupan yang layak, terdapat pula poin mengenai kesehatan mental. Dan tahukah kamu? Dari data riskes-des, masalah kesehatan jiwa tahun 2018 naik dibanding 2013, bahkan mulai mengancam remaja. Mereka pun jarang ingin membicarakannya, karena takut orang lain akan menertawakan mereka. Survei daring acak terhadap 112 responden, rentang umur terbesarnya adalah 15-20 tahun, dan hanya 11,6% yang pernah menemui profesional. Suasananya seperti lagi di pasar gitu, ribut banget, dan ada satu suara dominan. Mungkin itu yang namanya sekizokan. Jadi dia ada suara dominan, dia tuh lebih fokus nyuruh-nyuruh saya untuk hal-hal yang nggak baik gitu. Contohnya kayak membukai diri sendiri. Itu suaranya suara saya sendiri, nggak ada suara orang lain, dan itu persis kayak saya lagi ngerayu seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Jadi kayak setannya saya itu ada di nyuruh-nyuruh saya gitu. Gue ngerasa tertekan sama keluarga gue. Gue merasa terkekang. Gue nggak punya teman karena mereka. Gue juga merasa kalau nggak ada yang butuhin gue. Sering dicap sombong, padahal gue nggak begitu. Gue cuma takut untuk sosialisasi. Gue juga takut untuk berteman karena tiap mereka tahu kalau gue beda dari mereka, mereka bakal ngolok-ngolok gue, matain gue ini lebay. Nangis setiap malam, tapi gue nggak tahu apa penyebabnya. Gue sering berpikir buat bunuh diri hampir tiap hari. I got body shamed, a lot. Cut full it because I'm a Kipa fan. And yes, it's all said by my friends. Even though they're just kidding, but it still affect much to me. Maybe they saw me smile, but yeah, my heart was broke enough. They even didn't know how much I've tried to diet, work out, and other. I'm tired of being fat too. But I always remember that there are so many people around this world have more problems than mine. I just to pretend like I don't care. I hope everyone can manage their speaks and trying to understand others' feelings. Jujur, aku sendiri mikir kenapa aku bisa jatuh separa ini, padahal masalah yang dihadapi itu nggak seberapa. Cuma tugas sekolah. Kadang aku mikir kok bisa sepaya ini ya, padahal temen-temenku ngejalaninya lancar-lancar aja. Mereka ngeluh tapi nggak separa aku. Lalu aku ingat semua orang nggak bisa menghadapi masalah dengan cara yang sama. Aku mau orang-orang ngasih tau aku kalau itu baik-baik aja. Nggak apa-apa, dan bisa ngasih aku semangat. Aku mau orang-orang tau kalau aku depresi berat karena itu. Bukannya menghakimi sendiri dan dengan kira aku lemah dan sebagainya. Tapi itu semua udah berlalu. Tetep aja, kalau bahas tentang itu rasanya aku mau kabur. Setiap ada yang bicara, aku bakal diam aja. Mau kabur aja rasanya. Depresi, anxiety, dan semua teman jahatnya itu ada dan tak terlihat. Mungkin temanmu tak akan bercerita. Mereka takut kamu tak paham. Bagaikan paus 52 Hz yang tidak memiliki teman yang paham apa yang mereka bicarakan. Tidak apa-apa, dengarkan saja mereka bercerita. Dan pastikan mereka baik-baik saja. Kamu luar biasa. Tidak apa-apa, dengarkan saja mereka bercerita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.